Pemilihan umum 2024 diramaikan sejumlah mantan kepala daerah yang percalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Apa motivasinya dan mengapa para eksekutif ini berpindah jalur ke legislatif? Kami punya liputannya untuk Anda. Sejumlah mantan kepala daerah di Jawa Timur mengadu nasib menjadi calon legislatif pada pemilu 2024. Beberapa di antaranya bahkan sampai mundur dari jabatannya demi maju sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah Abdullah Abu Bakar. Wali kota kediri sejak tahun 2014 ini maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Demi memuluskan langkahnya untuk menjadi anggota Dewan, ia mundur dari jabatannya sebagai wali kota di tahun 2023. Berdasarkan penghitungan suara sementara pada laman resmi KPU, ia memperoleh suara terbanyak dan terpaut cukup jauh dengan calon lain. Ya kita pengennya terus membantu masyarakat. Sama seperti ketika saya jadi kepala daerah, saya banyak menggerakkan UMKM-UMKM sehingga UMKM bisa naik kelas. Nah, di sini pun kalau saya besok jadi ya insya Allah kayak kita akan banyak bikin program-program yang kira-kira bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, tapi tidak hanya UMKM karena konstituen saya yang bertemu dengan saya secara langsung, secara keseluruhan kebanyakan di dunia perkebunan, lalu peternakan, dan pertanian. Pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Irfai Arham mengatakan, dibandingkan mencalonkan diri di jalur eksekutif, jalur legislatif menjadi pilihan yang menggiurkan, lantaran membutuhkan modal politik yang jauh lebih murah. Kos misalkan ya, kalau kita melihat komparasi, kalau mereka maju jadi anggota DPR RI, itu tentu bakal jauh lebih murah, lebih mudah ya, kalau kita menakar sumber daya dibandingkan misalkan menjadi gubernur DKI Jakarta, itu berat. Dan mereka harus mengonsolidasikan kepentingan yang sangat besar, terus dengan berbagai macam sumber daya yang harus mereka kumpulkan ya di situ jaringan dan seterusnya ya. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, di Jawa Timur ada 18 mantan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Rinciannya, sebanyak 3 orang maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi, dan 15 orang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Agadipa, Surabaya, Jawa Timur